Hai, jumpa lagi bersama gua DIY GEMBEL Well Kali ini Sebelum gua Mengucapkan sesuatu gua Akan mengucapkan buat Brobel Indonesia yang telah Apa namanya selalu Menonton channel youtube gua Selalu Menunggu-nunggu notifikasi dari Youtube gua ya terima kasih semuanya Salam dari bobel dari Sabang sampai Maroke ya salam semuanya terima kasih ya Oke buat kalian yang belum Subscribe silahkan subscribe Video gua dan Biar berlangganan Tekan tombol loncengnya Klik Kali ini gua ada di Salah satu Apa namanya Daerah Kelapa Nunggal ya Kelapa Tunggal di daerah Bogor Kelapa Nunggal kali Kelapa Nunggal Risik aja lu Kampek itu semuanya Ya Gua ada di Kelapa Nunggal di daerah Bogor ya Dan disini gua Ada sahabat gua ya Ya dia namanya Bapak Siapa namanya Daini Ya gua manggilnya om Om Daini Masih muda umurnya 25 tahun Tapi otaknya cerdas ya Disini dia Lagi Budidaya Ada koi Ya koi Koi nya ini bukan koi cupang bukan Tapi koi Ikan koi yang gede Ya yang gede Dan dia juga ada Ada koi Ada ikan hias lainnya Seperti pelatih Manfish Macem-macem ada Rainbow Terus Ter Apa Apa namanya macem lah Macem-macem Dan juga ada ikan cupang Dia akan mulai Mulai nge-beritikan cupang disini ya Ayo kita Ayo kita Ayo 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 Tareee Hee Hei Padaw Mereh ya Gua lagi jangan nyari Dia mana dishes ya Oh solok itu jenap Ayo 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 Sampai ya Ini yang bego, gue apa lu ya Orang tinggal ke belakang mulai lari Di belakang situ tuh Padahal kan lo syuting gue disini Lah kan itu pintu gerupa kan di belakang gue Kok lu bisa ngomong tuh Jawa amat Hei, gue nemu dirum Gue nemu dirum Gila tuh ya Banyak gak? Wah Eh, kita harus ke sana ya Buka Sini lu, sini Lu sentai Buka Tuh, tuh, tuh Saking luasnya orangnya gak ada Buka Wah Songong banget gue ya Aduh Oh gak di kunci Gak di kunci Di kunci Mana ya? Eh ada orang ya? Ada orang ya? Eh mas, 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 mas Sini dan kabur Ini ada yang kunci gak? Ada Siapa kan namanya? Deli Mas ganteng sekali mas Siapa yang ini? Siapa yang ini? Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh Tuh, tuh Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh Kita udah tampoco Untuk Tuh, tuh Tuh Tung, up Bahannya banyak, ya o Ya, masih Masf Masf Di Koi Koki Entu Ke Bawa Belajar banyak, sama Master itu ikan apa itu? itu ikan apa? blue ring? serius? blue ring, bukan blue ring apa namanya? eh blue ring, blue elektrik, aduh gue lagi ingin jupang aja, aduh ini kan mahal ikannya, mahal kalau gak salah gue, lumayan lah, blue elektrik tuh, nah oke brobol ya, disini gue akan apa namanya, ngasih tau dulu bahwa mas Daini ini, apa, lagi mulai ternak cupang, makanya untuk sementara, bukan sementara, untuk yang pertama ini, gue akan tupang dulu, baru setelah itu baru ya lainnya ya ayo ayo mas, gimana mas cupang? oke, buat kolik si cupang gue, cuma ada yang gini-gini aja sih stop, 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 ini apaan nih mas? oh ini artemia, wih, artemia, artemia coy, artemia nih nah itu, tuh jadi tuh ya, ini kalau dilihat nih, jadi ini ada nih, ini cangkangnya nih? iya, cangkangnya itu di dalamnya itu, biasanya artemia-nya itu yang udah natas itu biasanya dibawa, dibawa, cangkangnya nah makanya nanti sebelum diambil, cangkangnya kita saring dulu ya, nanti kita ambil ya? iya, atau disedot pake selang-lag oh gitu ya? iya, hasil dari artemia c-ci gue juga jujur aja belum pernah nih, cara... oh gitu? iya, belum pernah artemia, nah ini artemia, ini yang murni, nanti dia turun ke bawah oh jadi dia turun ya? jadi nanti yang diambil tuh bawahnya ya, youtube global nah yang atas ini cangkang berarti ya? iya, cangkang itu kalau boleh dibilang, ya ampasnya lah nah ini nanti buat makanan apa? ini buat seluruh burayak ya? oh, burayak? seluruh burayak koi juga emang gitu? burayak koi semuanya, nanti cupang juga jadi, biar si, apa, yang nonton channel gue tau nih ini, apa namanya, airnya asin ya? air laut atau air dikasih garam? air dikasih garam aja ini airnya asin ya? kalau artemia itu emang hidup di air asin? asin? ya, jadi nanti apa namanya, telur udangnya itu taruh di dalam keadaan asin ya? asin baru dikasih aerator ya? aerator biasanya, netasnya itu berapa lama? 9 jam 8 jam 8 jam tapi emang ini? ah, nggak juga nggak juga ini, gue bikin dari ketombek gue ini ya kan? jadi cepat oh, berarti gini-gini ya? nah, karena gue gatel jadi asin ya? oh, gitu jadi itu cepat biasanya, kalau udah di rumah itu nggak cekat gue di rumah itu 24 jam itu jadi dia hasilnya bergerak kali ya? ritek ritek ya? oh, ini lat ya? cuma 9 jam dia 9 jam, keren, langsung bisa dipakai oke, buat kalian yang kira-kira tenak ikan cupang, burayaknya terus sebelum apa namanya? sebelum netas udah bikin dulu ini sebelumnya iya, betul kita lihat-betulnya kita lihat ini nih ini ya buat ini gue lihat nih di tempatnya Mas Denny ini ini bagus ya bagus banget ini cara ngeberitnya ya kita dibikin kayaknya 20 kali 60 ya Mas Denny ya iya ini bagus ya di sini ada lagi yang kecilnya ya buat betinanya dan dikasih 20-40 ya 20-40 ya iya dan dikasih pohon terus di sini ada sistem kalau gue bilang tuh di ada soliter di sini buat ceweknya ya ini gue sendiri gue sendiri yang suka ngajarin kalian itu gue nggak nggak begini-begini tapi ini Mas Denny bagusnya gue mau tanya sama orangnya nih Mas Denny ini ini bisa kayak gini nih gimana nih nggak lihat dari mana nih? itu ide sendiri ya ide sendiri? ide sendiri maksud gue tuh biar kelihatannya dipandangnya enak bagaimana cara sistem penjodohannya iya karena menurut gue cupang itu lebih agresif gitu kalau disatuin langsung dia akan hancur gitu iya hancur iya jadi gue pakai sistem kayak gini aja lah gue juga nggak tau ini bener atau salah gitu menurut gue ini udah bagus ya udah bagus ya tapi nanti ada sedikit tambahan jadi kalau buat lebih harus di tutup iya harus di tutup karena banyak orang lewat di sini ya iya ini bagus nih ya rapi nih ini ada Black Mamba ya Black Samurai ya Black Samurai ya Black Samurai dari Thailand nih Black Samurai nih Black Samurai nih di sini ada Super Black nih paren gue aja selama ngebeli tiket Jepang belum pernah dapet Super Black ini Super Black ya? iya Super Black Super Black di sini ada Galaxy nih Galaxy yang bakal naik nanti di 2019 nih ini Galaxy dan ini ada Fancy ada Fancy di sini juga ada Nemo nih Nemo ya Nemo nah di sini ada Blurim ya yang dicari-cari sama orang ini Blurim lah Mas Deni ini Blurimnya dari mana Mas Deni? itu kita langsung dari Thailand dari Transchipper ya dari Transchipper iya kita punya dua ada satu lagi ini satu lagi oh iya coba-coba ini keren banget kan gak Blurimnya eh iya oh ini yang kerennya bagus ini cuman ini kalau betinanya nih belum siap harus di video Indonesia sebulan lagi nih iya di sini ada Big Air ya apa Dungu? Big Air ini iya iya white 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 opak ini gak sama tuh white opak ya iya di rumah banyak nih lagi silang dia sama koi tak jadinya seperti apa aduh kok agak batuk sih jadi ini sistemnya seperti ini ya yang ini yang ini lagi bertelur nih yang ini lagi bertelur nih yang ini lagi bertelur nih jangan kenalan dulu dong kenalan dulu dong gue lari lari nah ini dibakang juga ada ya cuma nah kita kita sudah melihat ya seperti ini teknik pemijahan dari apa namanya Mas Daniel ya nah gue tadi adik gue sebut apa sebetar-betar lihat jalan-jalan gue lihat kayak ada anakan bagian cewek gitu ya ya tadi bagus tuh kayaknya gue lihat pemandangannya buat kalau di itu bagus ya ikannya sedikit habis-habis makan pagi terus aja latar lagi kalau diutin pakai tangan nyapin gue seneng ini juga ini juga apa baby cupang ini ya di sini nih pada burayak cupang semua ya ini burayak cupang nih bagus ya apa namanya kalau kayak gini nih kalau kayak berlumut kayak gini nih sebetulnya gak dikasih makan juga gak apa-apa nih ini gak dikasih makan juga gak apa-apa dia akan makan-makan lumut ya karena di lumut-lumut itu si burayak juga doain yang mau lumut-lumut ya apalagi ikan-ikan lias lainnya nah ini lagi pada santai nih ya nah ini adalah ikan-ikan ini ikan aduan nih ikan bagan nih iya bagan iya bagan ya ini yang masih udah lapar yang udah agak kenyang dia agak santai ya dia sambil mojok-mojok santai tidur-tiduran kayak di pantai gitu kayak begini itu tidur-tiduran santai ini pernah santai nih dia pernah santai padan tuh tapi lincai semuanya tuh tuh kan tuh kalau kenyang itu apa gimana ya kenyang ya dia lagi mau santai aja gak mau diganggu ya tuh ya oke oke mas Denny kayaknya kalau masalah cipang gue nih udah 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 pasti mas Denny udah lumayan lah gue pengen pengen ngeliat ini nih apa namanya koi nih oke koi koi kita ada koi ini kayak gini nih ini kayak gini nih ini ini kenapa ya dia ngumpul gitu ya kenapa ya kenapa tuh ngumpul begitu oh emang dia dia seperti itu koi itu ya gimana mas Denny ya koi itu emang seperti itu kalau dia berkeloni oh berkeloni berkelompok gitu ya berkelompok kalau misalkan 1,2,3 itu mungkin dia agak terpisah tapi kalau udah banyak itu dia berkeloni terus apa namanya ini tuh apa namanya gampang kelitik bukan ya ya ini langsung dari mata air ya terus gantul tuh di situ gitu iya betul terus gak sama sekali gampang kelitik gak enggak ya ini juga pembuangannya juga langsung kekali yang memang kita enggak enggak apa enggak dibuang asal-asalan gitu memang arusnya itu dia dari mana kita buang ke situ juga oh gitu jadi kita gak usia berapa ini ini usia masuk 2 bulan ya 2 bulan gede juga ya ini masuk size 10-13 ya iya gue kurang begitu paham ya nah sekarang yang mau gue tanya ini ini mas Denny ini apa namanya membesarkan beli dari orang kecil membesarkan atau ternak gitu oh kita di sini gak beri sendiri iya iya tapi bener tuh ada aku penasaran yang kecil itu kayak bagaimana sih ada di situ semuanya yuk 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 dua nah itu yang jelas kelihatan yang di situ masak 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 untuk mutasi warnanya biasanya diterpal itu lebih lambat ya tapi warnanya itu udah bagus ya iya tapi belum belum apa belum merata dia nah ini nih baru lahirnya itu kira-kira berapa cm kalau baru lahir itu ada 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 ini banget liat dulu ini penasaran tuh gila kira gue tuh mas Denny itu membesarkan gitu ternyata dia ngebreed oh iya ya nah ini anaknya ini baru masuk umur satu minggu ya oh dia udah 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 berwarna gak kecil ya iya nanti kita udah lempar ke empang tanah nih itu udah berubah warnanya udah berubah lagi iya jadi dia untuk mutasinya lebih cepet terus ini kan gue lihat emang warnanya begitu semua nih iya tapi apa emang emang di setting emang warna begitu apa emang kalau ikan kalau itu emang kecil seperti itu kalau kecilnya kebanyakan kuning oh gitu kuning dari mulai menetapnya kuning walaupun yang gedenya putih iya tetap kuning nanti dia berubah warna lagi ini banyak disini letasi iya nah kita angkat aja oh iya tuh kuning-kuning banyak tuh kuning awalnya kuning nanti ngeplek hitam ini nah itu bisa jadi bisa jadi berubah jadi putih merah atau jadi jenis toa tricolor iya 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 oh ini banyak kalau itu lagi ngapain om oh itu lagi ngeberesin apa aquarium ya buat nanti ngebreed lagi nah kalau ini nomor-nomor ini apa ya nah ini biar kita gak bingung nanti di saat kita ngebreed yang nomor berapa yang nomor berapa jadi nanti ini ada daten waktunya gitu oh nomor 1 misalkan ya ya sekarang di breed besok udah pasti harus nelor tuh nomor 1 di kontrol nomor 1 nah kalau ini maksudnya gimana sih kan ini hahaha kalau kasih makan sebetulnya tinggal kasih makan doang tuh kira-kira ini keseimbangan antara hater gua sama pecinta gua hahaha jadi gini kita kan disini pembuatan pellet juga ya untuk pellet tenggelam ya untuk anak-anak kan ikan jadi yang misalkan umur seperti ini nih iya iya kita kasih seperti itu jadi kita kasih ya taruh disini jadi itu nanti tenggelam gitu pellet itu pellet ya nanti disini pellet kita apa kita rumes-rumes ya biar kita taruh aja disini nanti semua berkumpul disitu tapi ini ada airnya gitu iya ada airnya dia bisa tenggelam iya ini tenggelam oh karena berat pellet itu ya karena kita pakai batu iya 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 oh gitu kurangku itu jadi gini kurangku Mas Denny itu taruh makanan di sini nanti ada karyawannya masih makan gitu ya bukan oh ini buat kesini iya iya jadi dia nggak enggak enggak apa berceceran di bawah ya jadi dia disini aja nih Oh iya iya kemana-mana gitu ya nanti begitu sudah memangnya habis tapi habis tuh pasti habis masih habis ini luas sekali mas ini ada berapa luasnya berapa ini keseluruhan ya 12 hektar sampai ke belakang terus pemasarannya kemana aja kalau pemasaran kita masih masuk lokalan ya masih masuk di produksi dalam ya Jakarta Bogor Bekasi usia berapa yang apa tuh Koi yang iya kita dua bulan udah mulai lepas ya tadi ini Koi kan apa ikan Mas ini Koi Oh ya Nah itu lagi dikasih makan artemi ya kalau ditambahan nutrisinya kita kasih pelet ya selang-seling lah Oh iya ini dikasih artemi ya Urobal ya tuh ngumpul tuh ini kita lagi kuras jadi nanti buat ngebreeding itu harus air yang lumayan baru ya jangan air lama enggak bisa katanya iya itu enggak enggak ngelor dia iya 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 masuk jalur satu bulan ya karena ini pertumbuhannya lambat diterpal kalau nih ini kalau ini satu bulan udah di kolam tanah ini mungkin agak udah lebih besar nih Oh gitu ya Iya jadi sebetulnya itu yang di kolam tanah itu bagus yang dari kecil apa yang udah gede kalau konten dari gede dari umur yang tadi udah tadi iya langsung aja lempar ke kolam tanah jatuhnya Koi ya jatuhnya Koi Koi ini bisa jenisnya jenis sanke ya gua enggak terlalu paham juga saya iya iya bagus bersih ya ada siro itu apa namanya ada yang gede enggak rata emang seumuran atau gimana seumuran memang gedenya enggak rata yang berarti yang mungkin yang gede itu seharusnya mereka sebesar itu ya sebesar itu kalah makan lah kalau makanya kita lihat-lihat aja aku pengen lagi nih apa tuh kolam tanahnya Oh ya ada-ada belakang kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan ini ini mantul juga ini ada tuh kelihatan sedikit sebuah air tuh seneng tuh dikasih makan itu ini bikin apa tutel air? ini anak-anak kan kau itu tuh itu anak-anak? iya itu gak gini ga? ini ijem main pis semua ya yang gua tahu itu kan main pis kalau di Aquascap itu air bening ya main air bening itu kadang mati ya? kadang mati air begin aja gak mati ya? iya ini kita kan langsung dari mata air iya iya jadi udah 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 masukin habitatnya dia lah iya udah habitatnya mau seperti ini ya seperti ini iya kadang kok biara main pis di Aquarium aja kadang mati mati? iya tapi ini enggak airnya tuh nggak boleh nggak boleh air baru atau air apapun gitu iya biasanya kena white spot white spot ya? kayak jagur gitu ya? iya ini apa nih? sama main pis semua oh iya udah gitu oh iya banyak sih tuh gila ini main pis semua mau aja sampai sekarang gak bisa tenak main pis insyaallah dia yang gua tahu itu dia itu apa namanya telur itu nempel ya kayak gitu ya? nempel iya 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 tapi ada beberapa kemarin yang habis di breeding ya? indukan yang tadi anak kan kita lempar kesini ini indukannya iya 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 lihat itu tuh udah kasih makan tuh ini udah indukan nih gitu ini udah dibilang indukan ini? udah indukan iya tapi bisa ya iya iya itu dicampur sama anak aja gak apa-apa tuh? oh itu platis ya oh platis buat apa namanya? buat apa? kutunya dia juga bisa oh gitu? iya oh dia punya kutu juga ya? ada kutunya juga aduh oh platis ya nah ini yang gede gedenya nih baru dateng kita tau cuma gak ada laut buat wonderful tuh 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 udah tuh tuh udah 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 udahá udah udah udah. Udah 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 banyak, lebih tuh udah 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 juga udah udahidgeева lu gue tak gitu gerne car ya ya udah sih ya Victor�塊 whatopak ya whatopak aja nih yang tadi ber rappelle ya ini ya semuanya ya itu ada jedanya juga makan jadi kita itu harus diporsi jangan sampai jangan di terus kebesaran pun apa namanya bisa banyakan makan itu bisa mati dia itu jenis jenis ikan makan sampai mati Oh iya sama kayak koki ya ini mati yang loncat yang loncat itu tuh habiskan bilang kan tapi ini kena apa apa namanya matahari langsung langsung nggak apa-apa enggak suhu air jadi panas gitu enggak enggak karena di sini siut siklus airnya itu berganti ada lohan 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 Oh iya ini kita memang udah menyatu dari kecil dari kecil Oh ini juga hasil breathing sendiri iya iya kita di sini untuk cacing itu kita bikin kultur sendiri Oh iya iya tadi gua lihat ini apa nih cacing sutra nih yang biasa kalian suka beli-beli ya ini lihat ini adalah cacing sutra tuh ini ini lumpur dari apa Hai ikan ya Aduh ikan saya dong dong ya kolam dari kolam dari kolam tanah coba pengen pembuktian gua tadi kan ya ya itu bau ya bau ya bau hahaha bau terus ya ini gak gak enggak enggak sekret enggak 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 bukan bahasa bukan ya kalau ini gunanya ini apa nih ini apa nih itu pulit Pak Gunawan nih bisa menjelaskan ini Pak Gunawan ini apa ini ianya pohon pisang-pohon pisang kalau orang ngomong gedebong ya terus ini lumpur-lumpur-lumpur dari kolam iya dikumpulkan dikumpulkan dalam sini gitu ya dikumpulkan dalam sini iya terus enggak pakai apa namanya enggak pakai stater itu ya stater cacing enggak pakai pakai cacing ya tetap pakai 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 banyak nanti banyak sendiri dikembangkan pakai cacing tapi sekarang untuk makan nasi cacing sendiri biar ini apa tuh kalau orang pakai apa tahu ya kalau tidak pakai pelet aja pelet-pelet dibikin apem dikasih air panas biar dia tenggelam taruh nanti dia makan terus kalau fungsi ini ya ini waktu dalam jangka sebulan-dua bulan ini sebagai pakannya nanti kalau sudah dua minggu panen taruh tak bisa kasih oh gitu untuk penunjang penuh aja lah pelet sebenarnya makannya masih di pohon pisang-pisang ini kita gak perlu makan ini dikasih sistem apa air nanti terus turun gitu ya ini apa namanya apa namanya Maksudnya enggak enggak pernah ada cacing yang mati nggak pernah enggak belum belum jadi malah-malah tumbuh terus kita udah berapa kali panas ini karena dia airnya hidup jatinya masuk dalam coba dimastikan nanti pada naik oh gitu jadi kalau kita panennya matikan air tutup naik oh gitu ya nggak perlu ngeduk lumpurnya oh kita matikan airnya ya nggak perlu kita matikan air naik menggumpal naik adon menggumpal baru di serok oh gitu ya kalau sekarang ya orang biasa nyerok dulu kan kita enggak tahu bisa banyak atau tidaknya kan oh gitu ya jadi apa namanya nanti kalau mau panen itu sisinya airnya dimatikan ini naik ke atas ya naik ke atas begitu begitu segera lagi ya kalau merah-merah itu merah gitu ya berarti cocok jadi kondisinya kayak semen ya kalau dikasih apa namanya kalau dikasih apa namanya kalau ini kan bahan yang gampang dicari itu pelet-peletnya ditumbuk gitu tumbuh kasih yang panas sangat jadi apa ya diberikan dua minggu sekali nggak perlu setiap hari makasih Pak guna ya ya kasih mau ngeliat yang lainnya lagi nih yang lebih besarnya ada ada ya ya nyolong-nyolong di kolam tanah selamat menikmati metodenya disini ada agak sedikit modern ya cacing sutra aromanya lebih menyengak aromanya lebih tajam memang cacing sutra itu seperti itu aromanya aromanya itu bawa-bawa kentut, bawa-bawa campur, bawa kentut lu, bawa kentut lu, bawa kentut lu, bawa kentut lu, bawa kentut lu ini apaan ya? ini cacing sutra aromanya wow ini medianya masih tetap sama ya nah ini kalau misalnya kita panen kita taruh sini ini ada jadi ini prosesnya dua bulan kita cuman misalkan segelas sebar nanti dua bulan kemudian menyebar semua jadi ini kayak sistem parit ya kalau di solokan itu atau dimana tuh sistem parit jadi jadi air terus berganti ini gedebong pisangnya apa namanya segelontongan gitu ya segelontongan di belah dua gitu di belah dua iya kemudian mau gedebong pisangnya dipendem dipendem hii tonton bau bau kontot kameramen gua ini hehehe hehehe ayo ayo kita tegak ya 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 kolam tanah ya iya masih jalan kelihatannya emang gak kelihatan ya kelihatannya karena nih kalau dikasih makan nih kalau dikasih makan nih kalau dikasih makan ya oh wih gila ya gila tadi emang kelihatannya emang gak ada gitu ya yang ada yang habis di breeding kira-kira satu blok ini ada berapa ekor nih kalau satu blok ini paling banyak 50 lah oh iya 50 karena yang untuk saiz besar ini ya ini semua ada ya semuanya ada tapi gak kelihatan ya malu-malu kucingnya ini kolam tanah ya ini kolam tanah tetap pakai jaring ya untuk lebih safety iya safety ngapa ini yang ada kan iya ini bisa dari itu gak usah diwakil makan iya 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 ini padahal buat taruh bulayak cupang aja ijub ini oh emang ini niatnya nanti kalau cupang banyak kita mau ditaruh di sini itu tubuhan dalam ya ya tubuhan 2 terus kebanjiran bukan ya Bukan memang sebuah dikutup yang jadi lohan itu misalkan ditaruh di warung ya dalam jangka waktu enam bulan atau tujuh bulan itu berapa induk ditaruh sini tiga induk ini nanti bertelur sendiri atau itu beranak sendiri Oh iya karena saya pernah apa pernah ngejajal ditaruh di satu hari ini tuh begitu diangkat anak-anaknya banyak yang sebesar-besar jempol jadi ya jadi dia sepertikan berjair gitu ya salah dia emang spesiesnya berjair ya jadi kita nggak mempersulit untuk apa kayak di akuarium atau gimana intinya media yang di sini kita sediakan itulah yang dimanfaatkan gitu Oke mungkin itu saja video dari gua ya semoga video ini bisa mendapatkan apa namanya wawasan buat anda ya gimana cara kita berbisnis apapun apa yang kita mau ya semoga apa namanya kalian senang dengan video ini dan jangan lupa buat kalian yang ingin yang ingin membeli dan mengkoleksi jangan lupa buat kalian yang ingin membeli dan mengkoleksi ikan koi atau ikan mentis ya atau ikan yang lainnya kalian bisa komen di sini nanti mungkin yang punyanya bisa melihat dan menjawabnya ya ikan boleh dibeli satuan boleh juga dibeli de di patayan ya Oke sampai jumpa lagi salam supang Indonesia